Terima kasih banyak Dr. Bintari, kemudian Dr. Ivani, Dr. Aditya, Dr. Harsini, dan juga Dr. Morita, Pak Anies juga terima kasih banyak. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, kita masuk ke sesi kedua dengan topik yang tak kalah menarik tentang update on TV Research. Dan sesi dengan topik ini akan langsung dipimpin oleh Ibu Krista Dewi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Nursing, Doctor of Philosophy. Ibu Krista sendiri pernah menjadi Planning, Monitoring, and Evaluation Officer di Community Development of Betesda dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Kemudian pernah menjadi Head of Technical Services Yayasan KNCV Indonesia di tahun 2018. Dan saat ini beliau adalah Secretary for Center for Tropical Medicine, FK, KMK, UKF. Baik, Bapak-Ibu, tidak perlu menunggu lagi, mari kita sambut bersama-sama. Ibu Krista Dewi, Tarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Nursing, Doctor of Philosophy. Ibu Krista, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak Karisma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada sesi yang kedua kali ini, saya akan memandu presentasi dari Narasumber mengenai update tentang riset-riset TB yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran Tropis, khususnya riset-riset yang dilakukan kepada pasien TB, pasien TB HIV, maupun pada tingkat fasilitas kesehatan. Nah, tujuannya memang riset-riset ini adalah agar hasilnya bisa dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan TB. Telah hadir tiga pembawa yang akan memaparkan presentasi pada siang hari ini. Dan yang pertama adalah Dr. Riris Andono Ahmad, Master of Public Health, PhD, atau yang lebih famous dikenal dengan Pak Doni. Pak Doni akan mempresentasikan survei yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran Tropis terkait dengan TB Patient Cost Survey, atau biaya katastropik yang dialami oleh pasien TB. Pak Doni ini adalah Direktur Pusat Kedokteran Tropis UGM, selain itu beliau juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis FKKM-KUGM, dan Ketua Minat Field Epidemiology Training Program S2 IKM-FKKM-KUGM. Tidak memperpanjang waktu, saya serahkan langsung Pak Doni untuk memaparkan tentang TB Patient Cost Survey. Waktu presentasi 10 menit ya Pak Doni, waktu saya serahkan. Silahkan Pak. Terima kasih, Mbak Krista, mohon ingin berserahkan. Apakah sudah bisa lihat? Atau sudah terlihat Pak? Sudah ya Pak? Ya, mungkin slide show-nya yang belum Pak Doni. Oke. Bentar. Oke. Sari Bapak-Ibu sekalian, presentasi ini tentang hasil dari apa yang kami lakukan pada tahun 2020. Kami diminta oleh WHO untuk melakukan survei untuk mengetahui biaya dan dikeluarkan pasien TB selama pengobatan secara nasional. Dan ini kerjasama antara UGM, UNS, UDIP, dan NER yang memang juga banyak berkerjasama dalam riset di biaya lain. Kalau kita lihat memang dalam strategi NPD, kita ada satu indikator yang sangat penting ketika kita mencapai eliminasi TB, yaitu adalah catastrophic cost. Ini target yang dibuat pada tahun 2025, seharusnya tidak ada keluarga yang mengalami catastrophic cost atau biaya catastrophic karena TB. Apalagi kemudian dan juga pada tahun 2035. Nah, catastrophic atau biaya catastrophic itu didefinisikan untuk program TB adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga pasien TB yang melebihi 20% dari angka pendapatan tahunannya. Jadi, sebagai denominator, dia tidak menggunakan pengeluaran, tetapi pendapatan tahunan. Dan ini yang digunakan oleh WHO sebagai indikator untuk menghitung katastroptos di berbagai negara. Nah, pada secara global, ini dari WHO, dikatakan saat ini masih ada 40% yang mengalami atas proskos, di mana untuk pasien TB sensitivity obat itu 45% dan untuk transresisten obat itu 87%. Tanyaannya, bagaimana dengan ekonomiya? Jadi, tujuan utama dari studinya adalah untuk mengestimasi depan ekologi keluarga yang terkena TB dengan berbagai tipe, kemudian mengestimasi komposi rumah tangga TB yang mengalami biaya catastrophic, mengestimasi besarnya biaya catastrophic dari perspektif rumah tangga, kemudian juga mengidentifikasi apa saja sih yang mengibatkan catastrophic itu sebagian juga, dan juga untuk menyebabkan berbagai macam model penggunaan sosial itu bisa mengurangi nampak dari biaya catastrophic. Survey ini merupakan cross-seksional survey di layanan kesehatan dengan pasien TB. Pasien periode pengambilan datanya Oktober sampai Desember 2020. Kami mewawancarai 990 pasien TB sensitivity obat di 25 kabupaten kota dan 178 TB resisten obat di 10 kabupaten kota di Indonesia. Dan kami juga mewawancarai 291 pasien TB di sektor swasta yang sensitif obat. Dan wawancara dilakukan di rumah pasien. Pertanyaannya mengelikuti pola pencarian pengobatan, kemudian biaya yang dituarkan untuk keperluan tersebut dan dampak sosial ekonomi. Analisis, ada 3 hal yang utama. Pertama, estimasi total biaya pasien TB. Kemudian, berapa besar sih rumah tangga yang mengalami biaya catastrophic. Dan apa saja faktor yang mempengaruhi biaya catastrophic. Ini adalah sembaran kabupaten kota, di mana kami melakukan pembelian mulai dari ujung barat di Aceh sampai ke Maluku di kota Ambon. Nah, untuk presentasi ini, kami hanya akan mengambilkan hasil dari sektor publik, karena ini yang juga dicatat di dalam laporan WHO. Ini adalah hasil dari karakteristik demografi, 60% respondennya laki-laki, dominannya usia produktif, pendidikan SMP atau ke atas, dan yang menarik, lebih dari 80% itu memiliki asuransi kesehatan. Becara peninggis, 3 per 4 dari pasien adalah TB sensitif obat pada masalah ikan. 42% merupakan kategori baru untuk teror. Kemudian, hanya 2% yang mempunyai status HIV positif, di mana kemudian 18% itu diagnosesnya merupakan diagnoses itu. Ada sekitar 40% di pasien yang mengalami diagnoses ini, di mana diagnoses ini itu didefinisikan sebagai diagnoses lebih dari 4 minggu, dan sekitar 45% pasien mempunyai BMI yang mengalami diagnoses ini. Untuk hasilnya, kita bisa menemukan di sini, untuk overall, ada 38,4% pasien atau rumah kandar TB yang mengalami biaya katastrofik, di mana kalau kita stratifikasi, 37,5% itu pada TB sensitif obat, dan 80,7% pada TB resisten obat. Kalau kita menggunakan sensitivity analisis, misalnya kita menurunkan katastrofik pada 10% pengeluaran untuk TB dibandingkan dengan income tahunan, maka presentase katastrofik menjadi 55%, naik. dan kalau kita naikkan katastrofik menjadi 30%, maka presentase proporsi yang mengalami katastrofik turun menjadi 25%. Tetapi overall, secara umum yang digunakan untuk menghitung biaya katastrofik adalah 20% dari pengeluaran tahunan. Ini adalah komponen yang kami hitung, Jadi, ada komponen biaya untuk pre-diagnosis, ada direct medical cost, direct non-medical cost, seperti pelanjang obat-obatan yang bukan dari obat ini, yang medical cost, yang non-medical itu seperti transport. Kemudian, setelah diagnosis, dan kita membagi sama juga ada beberapa komponennya, dan kemudian kita membagi menjadi total direct medical cost, dan total direct medical cost, dan juga ada impact cost, karena dia mengalami TB. Kita bisa lihat bahwa komponen yang mengalami katastrofik, kalau sudah umum ini, ada jumlah besar biaya yang dikeluarkan sekitar 15,4 juta, di mana komponen terbesarnya adalah karena adanya income loss sebesar 8 juta, dan karena adanya direct non-medical cost, yaitu karena suplemen nutrisi sekitar 4,2 juta. Untuk yang sensitif obat, itu relatif sama, tetapi untuk yang resisten obat, biayanya menjadi sekitar 34,2 juta, untuk income loss-nya sekitar 700 juta, di mana kemudian suplemennya menjadi korporasi. Jadi ini komponen terbesar dari mereka yang mengalami bayar katastrofik. Menyebab faktor risiko untuk biaya katastrofik, terutama karena tentu saja karena tak resisten statusnya, kemudian mereka yang miskin, jadi kuintil pertama dan kedua, dan kemudian adanya treatment support, jadi adanya biaya tambahan untuk treatment support, maupun karena adanya hospitalisasi. antara apabila pendidikan IPI itu adalah kepala rumah tangga atau tidak, ternyata tidak mempengaruhi adanya biaya katastrofik seperti yang ada di sebuah. Jadi jenis biaya yang dituarkan, kalau kita lihat rata-rata biaya yang dituarkan untuk pasien ini selama pengobatan itu, kalau tadi yang katastrofik sekitar 14, mana di sini sekitar 7 juta, dan untuk yang resisten obat itu sekitar 28,5 juta. ini untuk rata-rata seluruh pengeluaran biaya dari pasien ini. Dan komponen utamanya, kita bisa lihat bahwa yang menjadi penyebab ilamnya biaya itu adalah tanah di kampos, kemudian yang kedua adalah karena nutrisi suplemen. Jadi ini merupakan komponen yang sangat besar untuk tidak ada pengeluaran karena dia menceritakan. Untuk rinciannya, kalau tadi adalah biaya yang katastrofik, ini adalah rata-rata pengeluaran. Kita bisa lihat masih sama, yang utama adalah income loss dan juga potensi suplemen. Untuk yang pasien sensitif obat itu sekitar income loss-nya 3,4, dan nutrisi suplemen-nya adalah 2,2. Sementara yang di LTP itu income loss-nya itu 8,6, dan kemudian suplemen nutrisinya jauh lebih besar. Akan menurut kita dikatakan income loss. Ini yang berkontribusi terhadap rata 28,8 juta rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk komponen. Di samping itu, kita ingin melihat apakah kalau ada perlindungan sosial itu bisa mengurangi biaya TV. Satu, bahwa ternyata kita bisa melihat TV masih menyebabkan adanya perubahan status yang ada peningkatan sekitar 10% dari orang yang tidak bekerja karena status TV-nya. Sebagian besar itu dari sektor informal dan kemudian dari sektor formal juga. Dampak sosialnya, job loss-nya, ini cukup besar. Baik dari untuk sensitif obat sekitar 13,8 persen, yang resisten obat itu 33,2 persen, productivity loss juga sangat besar, sekitar 36 dan 55,6. Dan sekitar 40 persen itu menyatakan apakah dia kemudian menjadi mungkin atau jauh lebih miskin setelah menerikannya. Nah, mekanisme beradaptasinya ada beberapa macam. Ada yang menanggil tabungan, ada yang membiak, ada yang menjual aset, atau pun kombinasi di antaranya. Dan sosial support-nya ada sosial asisten maupun lain-lain dari NTP. Nah, kalau kita kemudian lihat upaya NTP untuk melakukan sosial support, kita bisa lihat bahwa bantuan NTP itu hanya mengurangi sedikit dari biaya katosorin, karena ini yang secara total, dan ini yang kemudian ketika memperhitungkan NTP support. Jadi, hanya sekitar 1 persen. Dan itu lebih berkontribusi ketika kita melihat reduksinya pada pasien tak resisten. Kemungkinan karena sebagian besar support dari NTP memang dikontribusikan untuk pasien resisten. Dan ini juga bisa dilihat bahwa memang dari mereka yang mengalami katastrofik, itu hanya sekitar 2,7 persen saja yang menjadi sasaran dari bantuan NTP, dan itu sebagian besar pada pasien NTP. Jadi, ini yang bisa mengerangkan bahwa dampaknya tidak terlalu besar. Dan yang menarik tadi, mungkin saya lupa menyatakan bahwa mempunyai asuransi tidak menyatakan dia terhindar dari katastrofik. Jadi, kalau kita mau membandingkan, sebenarnya ini adalah hasil studi dari berbagai negara terkait dengan biaya yang katastrofi, dan Indonesia itu sebenarnya relatif lebih rendah, diberikan yang berata, dan bahkan menurut WHO hasil dari Indonesia itu meruntah sedikit dan berata secara global, tetapi kalau kita lihat sebenarnya, komplekensi intervalnya saling overlap, sehingga sebenarnya bisa jadi tidak terlalu besar. Kalau yang sama juga pada mereka yang ke sistem obat, di mana Indonesia itu relatif sama dengan rata-rata dunia, meskipun Indonesia bukan yang paling terlalu mengalami katastrofi pada rumah. Kalau kemudian membandingkan dengan pelitian yang lain, ada sistematik review dan data analisis, kita bisa lihat untuk yang, apa, yang sisi obat, ada sekitar 32 persen, dan untuk yang krasiskan obat ada 81 persen. Di sini, ini bukan pelitian pada rata-rata, tapi pelitian pelitian yang lain, dan saya rasa Mas Fuadiyah ada di sini, ini adalah komponennya, kalau dibandingkan dengan berbagai macam negara, kita relatif mirip dengan Filipina, karena di sana juga salah satu komponen terbesar adalah nutritional supplement. Kesimpulannya, biaya katastrofi masih tinggi, komponen terbesar adalah biaya non-medis langsung, yaitu supplement ofisi dan kehilangan penghasilan. Dampak sosial itu terbanyak yang kehilangan pekerjaan dan produktivitas, sementara mekanisme beradaptasi, dengan tabungan, meminjam, atau bantuan NPP. Dan bantuan NPP belum berdampak besar untuk mengurangi biaya telah pasrofik, maupun mempunyai asuransi tidak masukkan biaya mengalami biaya telah pasrofik. Rekomendasi pemerintah, saya rasa mungkin perlu memberikan jaminan sosial kepada kemampasan NPP yang mengalami penopakan di pasrofik, potensi sosial ini karena parah-parah yang swasta perlu dilakukan, peningkatan pocer jaminan sosial baik pada pasien residen obat maupun sensitif obat, dan juga untuk menjamin tamanan kerja bagi pasien. Demikian, Bu Kristian, terima kasih. Dan dalam bisnisnya, dan kami kembalikan kepada Pak Dhani. Terima kasih banyak Pak Dhani atas paparannya. Tadi memang dari hasil studi yang disampaikan Pak Dhani cukup menarik ya, karena ternyata memang dari hasil studinya memang pasien TBRO yang paling banyak ya terdampak yang mengalami biaya katastrofik. Kemudian tadi yang juga menarik adalah suplemen, nutrisi adalah salah satu komponen biaya yang terbesar. Kemudian bantuan NPP meskipun mengurangi biaya katastrofik khususnya pasien TBRO, tetapi ternyata belum terlalu besar mengurangi biaya katastrofik yang dialami oleh pasien TBRO. Baik, selanjutnya yang kedua adalah kita akan mendengarkan presentasi mengenai, kalau kita bilang proyek Domino. Proyek Domino ini untuk mengukur dan memitigasi dampak dari pandemi COVID terhadap layanan TB HIV di Indonesia. Nah, saat ini sudah hadir Profesor Dr. Ari Probandari Master of Public Health PhD sebagai prinsipal investigator untuk Domino. Beliau adalah profesor untuk dan dosen di Universitas 11 Maret kemudian menyelesaikan sebagai Head of Program S3 Kepala Program S3 di Public Health Faculty of Medicine Universitas 11 Maret. Dan beliau saat ini juga banyak melakukan penelitian-penelitian dengan Pusat Kedakteran Trofis dan sebagai Ketua POJA untuk TB. Tidak memperpanjang waktu saya serahkan kepada Bu Ari untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Ibu Ari. Terima kasih, Ibu Krista. Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi Pak Doni memaparkan studi yang sudah selesai. Kali ini saya memaparkan studi yang sedang berjalan. Jadi mungkin nanti ada beberapa hasil yang sudah ada tapi hasil tersebut adalah hasil sementara kami mohon untuk tidak disitasi terlebih dahulu. Dan justru kami berharap bahwa penelitian ini direkognisi sehingga nantinya bisa membantu untuk memecahkan problem dampak COVID pada program TB dan HIV. Kalau tadi Ibu Tiara menyampaikan bahwa ini saatnya kita untuk recover. Kita berharap ketika studi ini selesai, kita membantu Kementerian Kesehatan untuk menunjukkan hal-hal yang perlu untuk segera dimitigasi dan diatasi sehingga kita bisa recover dan berlari lebih cepat untuk eliminasi TB. Bapak-Ibu sekalian, proyek Domino ini adalah proyek yang merupakan kolaborasi dari beberapa institusi yaitu Universitas Kejahmada, Universitas 11 Maret, London School of Hygiene and Tropical Medicine, kemudian Universitas New South Wales di Australia. Bersama saya beberapa peneliti, ada Pak Doni juga sebagai co-investigators, Dr. Yandri Hijayanti Subronto, Dr. Yusuf Arimashuri, dan beberapa peneliti yang lain. Kalau dari namanya, kita namakan proyek ini Domino, karena memang kita pada saat awal pandemi, jadi proyek ini kita siapkan untuk saat awal pandemi, kita memprediksi bahwa pandemi COVID ini akan punya dampak dan sangat mungkin ada dampak yang tidak langsung pada program TB dan HIP. Nah, ini kerangka berpikir kami bahwa tentu akan ada dampak langsung secara sosial, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Pak Doni tadi menyampaikan beberapa evidence, bukti tentang itu. Dan kami juga memprediksi bahwa pandemi COVID ini akan punya dampak pada layanan kesehatan yang non-COVID, khususnya untuk TB dan HIP. Maka dugaan ini coba kita eksplorasi, namun sayangnya juga proyek Domino ini terdampak juga karena pandemi. Jadi sempat ada pemunduran waktu mulai. Jadi saat ini kami masih dalam tahap pengumpulan data, tapi kami berharap di akhir tahun 2022 kita sudah selesai untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi. Ada empat tujuan khusus dari proyek Domino ini. Yang pertama kita melihat cascade of care. Di sini kita terjemahkan jadi rangkaian perawatan. Jadi cascade of care sebelum dan selama pandemi COVID ini untuk TB dan HIP ini ada kesenjangan atau tidak. Kemudian yang kedua, kita melihat faktor di tingkat pasien dan fasilitas layanan kesehatan yang terdampak oleh pandemi COVID. Yang ketiga, kita juga mengeksplorasi bagaimana coping atau di sini tanggapan, respon, dan pengalaman pasien serta petugas kesehatan yang bekerja untuk program TB dan HIP di dalam memitigasi dampak pandemi COVID ini pada mereka. Dan yang keempat, kita juga mencoba untuk memperkirakan insiden dan intensitas pengeluaran kesehatan kastastropik. Jadi ini untuk melengkapi evidence yang sudah tadi disampaikan Pak Doni. Dan yang kelima, tentu semuanya tadi kita lakukan agar kita bisa menghasilkan rekomendasi. Bagaimana cara kita membatasi atau memitigasi hambatan-hambatan yang muncul pada cascade of care untuk TB dan HIP. Jadi karena kita agak terlambat mulainya, kita sekarang masih dalam pengumpulan data yang seharusnya saat ini kita sudah sampai hasil selesai. Kita belum selesai. Lokasinya adalah di kota Jogja dan kota Bandung. Pemilihan kedua kota ini karena mempertimbangkan beban dari pandemi COVID dan juga beban kasus TB dan HIP. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dan kita bagi menjadi empat, kita sebut paket pekerjaan. Jadi ada empat paket pekerjaan yang pertama tentang cascade cascade pelayanan TB dan HIP. Kemudian yang kedua tentang pengalaman pasien dan petugas sehatan. Yang ketiga tentang determinan untuk pelayanan sistem kesehatan. Dan yang keempat nantinya adalah rekomendasi dan intervensi berbasis bukti yang kita hasilkan. Nah, untuk pada tahap yang pertama, pekerjaan yang pertama, ketika kita melihat cascade of care, kita menggunakan pendekatan sebenarnya kohot retrospective. Jadi ada dua macam kohot yang berusaha kita bandingkan menggunakan data sekunder yang ada di sistem informasi TB dan HIP. Oke, jadi kohot satu kita sebut kohot pre-pandemi. Ini adalah kasus yang didiagnosis di September 2018 sampai Februari 2020. Lalu diikuti selama satu tahun. Kemudian kohot yang kedua adalah kita sebut kohot selama pandemi. Nah, kohot ini adalah kasus yang didiagnosis di Maret 2020 sampai Agustus 2021, diikuti selama satu tahun. Harapannya dari analisis ini kita bisa membandingkan cascade of care antara dua kohot tersebut menggunakan data yang ada. Untuk paket pekerjaan kedua, kami memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi akses pada layanan dan melihat dampak pada praktik layanan kesehatan serta juga melihat bagaimana pandemi ini mempengaruhi out-of-pocket spending. Nah, kami menggunakan pendekatan kualitatif di sini dengan wawancara mendalam dengan pasien dan staf fasilitas sehatan dan yang kedua melengkapinya dengan cost diary. Jadi kita membuat semacam catatan follow-up yang rutin pada pasien untuk mencatat data-data pengeluaran oleh pasien selama periode tertentu. Kemudian pada yang ketiga, dampak pada manajemen program, kita fokus pada dampak pada stok, misalnya stok obat, stok logistik baik di alat-alat atau alat diagnostik ataupun obat untuk TB dan HIV. Kemudian kita juga melihat sebisa mungkin pendanaan per kapita yang ada di setiap pasien KES. Dan ini kita lakukan dengan pengumpulan data, review dokumen, serta wawancara. Nah, kalau itu semua sudah selesai, kita berharap bisa ada konsultasi dengan pembangku kepentingan untuk membahas apa yang bisa dilakukan, rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita buat untuk bersama-sama memitigasi dampak itu dan segera recover untuk eliminasi. Terima kasih banyak, Bu Ari. Studinya juga sangat menarik dan kita pasti sangat ingin melihat bagaimana nanti hasilnya, karena sekarang masih dalam proses walaupun tadi disampaikan sekarang ini preliminarinya, terlihatnya banyak, ada dampaknya positif maupun negatif pada kegiatan-kegiatan penjangkauan, logistik, manajemen, tetapi nanti hasil akhirnya tentunya bisa saja berubah begitu ya, karena belum selesai dan masih dalam proses. Baik, sekali lagi terima kasih, Bu Ari. Yang ketiga, untuk presentasi yang ketiga pada siang hari ini, akan ada paparan mengenai resiliensi program TB di Timika Papua selama pandemi COVID yang akan disampaikan oleh Dr. Trisasi Lestari, atau biasa dikenal dengan Dr. Sasi. Mbak Sasi ini cukup lama tinggal di Timika dan beliau selain sebagai peneliti di pusat kedokteran trofi, saat ini juga sedang menyelesaikan studi PhD-nya di Charles Darwin University. Jadi, untuk waktu sepenuhnya, nah ini ya, saya bacakan dari CV dari Dr. Trisasi Lestari, Master of Medical Science. Beliau adalah principal investigator untuk projek resiliensi program TB di Timika ini, atau yang dikenal, kita kenal dengan Stratum atau Prime TB Papua. Selain sebagai peneliti, Dr. Sasi juga memegang projek NTDR Global Focal Point Asia sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan ini, yaitu beliau sangat aktif sekali untuk mendampingi para petugas kesehatan di Timika Papua. Tidak memperpanjang waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Sasi. Silahkan Mbak Sasi. Ya, makasih Mbak Krista. Mbak Krista ini bergabung dari Timika ya. Jadi, sekarang juga terlibat di penelitian TB di Prime TB di Timika. Sebenarnya, jadi ini kita sebenarnya join presentation ya Mbak Krista ya. Nanti boleh bantu jawab kalau ada pertanyaan. Tapi pakarnya nih Mbak Sasi. Terima kasih banyak untuk teman-teman tim Pokja TB PKT yang telah memberikan kami kesempatan untuk sharing pengalaman penelitian implementasi kami di Kabupaten Mimika. Jadi, ini fokus penelitian kami adalah pada awalnya adalah untuk inisiasi program investigasi kontak dan pemberian pengobatan pencegahan TB pada anak yang kemudian sekarang berkembang juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan TB RO di Kabupaten Mimika. Tapi pada presentasi ini kami akan berfokus pada dampak dari pandemi COVID-19 terhadap program TB di Kabupaten Mimika. Nah, ini grafik ini saya dapatkan dari Global TB Report 2021. Ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di seluruh dunia ini temuan kasus TB selama tahun 2020 ini turun drastis ya. Di Indonesia juga sama, ini juga penemuan kasusnya juga turun drastis. Ini hanya mencapai 42% dari target dan menjadi negara kedua dengan penurunan kasus terbanyak di dunia. Jadi, ini secara nasional, ini dampak pandemi ini cukup berarti ya terhadap penemuan kasus TB baru di Indonesia. Nah, penelitian kami ini dimulai pada akhir tahun 2017 di Kabupaten Mimika dan berfokus pada inisiasi program investigasi kontak dan pengobatan pencegahan saja. Karena waktu itu belum ada, maksudnya pada waktu itu investigasi kontak dilakukan, tapi hanya terbatas pada pencatatan gitu ya. Jadi, tidak terlalu aktif dan sifatnya pasif. Kemudian, pengobatan pencegahan juga belum dimulai karena pada saat itu obatnya belum tersedia. Jadi, karena obatnya belum tersedia yang untuk formulasi anak, jadi itu juga belum bisa dimulai. Nah, tim kami ini mungkin kalau dibandingkan dengan tim-tim penelitian TB lainnya yang ada di TROKMED, ini mungkin tim paling kecil dalam sejarahnya TROKMED mungkin ya. Yang ada di lokasi saat itu hanya satu peneliti dan dua asisten peneliti pada awalnya. Tapi sekarang kami sudah ada Mbak Krista, jadi sudah ada dua peneliti, tapi saat ini hanya ada satu asisten peneliti. Jadi, ini memang penelitian yang sangat kecil karena kami sangat bergantung pada petugas, kerjasama dengan dinas kesehatan. Jadi, kami betul-betul di situ itu sifatnya mendorong petugas kesehatan, juru TB di puskesmas dan rumah sakit untuk bisa menjalankan program TB sesuai dengan pedoman. Jadi, kami sangat bergantung pada mereka. Sehingga jika apapun keberhasilan program ini, ya itu adalah keberhasilan para juru TB di puskesmas dan rumah sakit. Nah, intervensi kami juga sangat sederhana. Jadi, tapi kalau dibandingkan dengan presentasi-presentasi sebelumnya, yang dengan teknologi, INOS, ini kami mungkin tidak ada hal baru yang dilakukan di Timika. Semuanya sangat sederhana, tapi menurut saya sangat esensial. Jadi, misalnya kami tidak bisa memulai intervensi tanpa adanya obat isoniazid sediaan untuk anak. Waktu itu tidak ada. Jadi, kami berusaha dan itu butuh waktu lama untuk mendatangkan obat itu ke Timika. Dan setelah obat itu ada, baru kita bisa mulai. Ini kita distribusikan ke puskesmas, tapi sekarang sejak. Kami hanya mengupayakan satu kali, setelah itu logistiknya sudah bisa berjalan dengan lancar sampai sekarang. Bahkan sekarang di Timika, kami sudah menggunakan regimen jangka pendek, rivapentin, dan isoniazid. Dan itu juga mungkin termasuk kabupaten yang paling awal menggunakan regimen 3HP ini untuk pengobatan pencegahan TB. Kemudian, kami juga sangat berfokus pada pelatihan. Jadi, peningkatan kapasitas juru TB dan dokter TB di sana. Jadi, kami sangat banyak melakukan pelatihan-pelatihan, termasuk juga melatih secara intensif beberapa petugas TB yang tertarik untuk menjadi pelatih TB. Dan kemudian, nanti ketika mereka sudah siap, mereka bisa memberikan pelatihan TB itu secara mandiri di puskesmas. Jadi, pada awalnya, kami mengundang dokter Rina Triasih untuk menjadi pelatih, untuk memberikan materi pelatihan di Timika. Tetapi, karena biaya transportasi itu sangat mahal untuk mendatangkan pelatih-pelatih dari Jawa ke Timika itu bukan biaya yang murah. Jadi, kami sebisa mungkin berusaha melatih tenaga-tenaga yang sudah ada di Timika sebatas kemampuan kami, supaya mereka tetap bisa update dengan pedoman-pedoman terbaru. Jadi, begitu ada pedoman baru dari Kementerian Kesehatan, kami sebisa mungkin akan berkumpul, kemudian kita akan membahas pedoman baru itu, apa yang baru, apa yang berubah, itu selalu kami kerjakan. Nah, kemudian, ini juga masalah kendala yang kami hadapi sampai sekarang, masih menjadi kendala adalah konsep pengobatan pencegahan. Karena kita semua tahu ya, pengobatan pencegahan TB itu diberikan pada orang-orang dengan infeksi TB laten yang secara klinis itu tidak bergejala TB. Jadi, sangat sulit untuk meyakinkan orang tua bahwa mereka perlu minum obat, apalagi sebelum ada regimen jangka pendek, itu mereka harus minum obat setiap hari selama 6 bulan. Ketika anaknya nampak sehat, itu sangat sulit. Sehingga kami menggunakan beberapa media udikasi ini, dan menurut teman-teman di Puskesmas, itu poster yang menunjukkan gambar paru, perbedaan gambar paru pada infeksi laten, sakit TB awal, dan sakit TB berat, itu cukup efektif untuk meyakinkan orang tua untuk memulai pengobatan pencegahan TB. Kemudian, intervensi berikutnya yang menurut kami juga sangat penting adalah pertemuan continuous quality improvement. Jadi, ini pada awalnya kami hanya melibatkan 3 Puskesmas dan 2 rumah sakit. Jadi, pada awalnya itu tim kecil, dan setiap 3 bulan sekali kami berkumpul. Di situ saya akan memaparkan capaian investigasi kontak dan pengobatan pencegahan mereka per fasilitas kesehatan, jadi per Puskesmas dan per rumah sakit. Dan kemudian di situ kami membahas apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki capaiannya. Masalahnya apa saja, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, kita banyak berdiskusi dengan teman-teman Puskesmas, sehingga mereka juga bisa mengusulkan, oh kami harus melakukan ini, kami sebaiknya, apakah bisa dibuatkan brosurkah, apa bisa dibuatkan, apa tadi misalnya, piktograf untuk yang paru tadi. Itu semuanya berasal dari hasil diskusi kami dengan petugas TB. Dan kemudian, tadi tim kami kecil, jadi semua kegiatan di lapangan itu murni dilakukan oleh petugas Puskesmas. Tidak ada, kami hanya mengikuti saja, tetapi seluruh aktivitas itu dilakukan oleh petugas Puskesmas. Ini adalah beberapa kegiatan active case finding, kegiatan investigasi kontak, pelacakan kasus mangkir yang dilakukan oleh petugas Puskesmas di Timika. Nah, kemudian datanglah COVID, yang itu cukup mengganggu aktivitas rutin kami, sampai akhir Maret tahun ini, jadi tepat 2 tahun, jadi COVID masuk ke Timika itu 30 Maret, kasus pertamanya 30 Maret, dan sampai 30 Maret itu kita ada 9.723 kasus yang terkonfirmasi dan 210 di antaranya meninggal. Itu situasinya, dan sama seperti yang disampaikan Prof. Ari sebelumnya, ada banyak sekali kendala-kendala terkait pandemi COVID-19 ini, dan hampir semua petugas TB itu terlibat dalam respon penanggulangan COVID-19 ini, apakah mereka memberikan vaksin, atau melakukan screening, atau pengobatan, jadi banyak yang terganggu. Tapi kita berusaha supaya aktivitas rutin Tim TB ini masih bisa dijalankan, dengan cara melakukan kegiatan secara online, jadi sejak tahun 2020, pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan setiap 3 bulan itu, kita ubah menjadi pertemuan online. Awalnya itu murni online, kalau sekarang kami sudah hybrid, jadi sudah ada yang di tempat, tapi kegiatan online-nya tetap ada, karena masih banyak area-area yang terlalu jauh dari pusat kota, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mengikutinya secara online. Kemudian juga training itu juga kita tetap lakukan, dan kebetulan selama 2020-2021 itu juga Kabupaten Mika sangat beruntung, karena beberapa kali diundang untuk mempresentasikan programnya di forum-forum TB nasional, dan itu menurut saya cukup memotivasi teman-teman di Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga, karena mereka mungkin bisa melihat bahwa kerja kerasnya itu ternyata diperhatikan dan mendapatkan penghargaan yang cukup baik dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami juga sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk tampil di beberapa forum nasional. Kemudian juga ini untuk meningkatkan kepatuhan pasien juga kami, beberapa petugas TB ini juga sangat kreatif, mereka berusaha misalnya mengupayakan apa saja yang bisa, misalnya suvenir-supvenir kecil, atau pakaian bekas layak pakai, atau hal-hal lain yang bisa diberikan ke pasien, sehingga mereka bisa lebih patuh berobat. Nah ini jika Bapak Ibu melihat ini grafiknya kita bisa lihat yang merah, ini tahun 2020 itu ada penurunan yang drastis, tapi kita bisa lihat yang grafik biru dan abu-abu, yang abu-abu ini di tahun 2021, kita bisa melihat ini sudah hampir sama bentuknya seperti yang sebelumnya, dan ini kita bisa melihat di sini juga penemuan kasusnya sudah cukup baik agak mencapai kembali seperti situasi sebelum pandemi. Dan kemudian juga kalau kita melihat secara umum capaian performance TB, program TB di Timika itu selama pandemi justru malah lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk penemuan investigasi kontak, ini juga kita melihat capaiannya selama pandemi itu justru malah meningkat sedikit, temuan kasusnya memang turun, tetapi proporsi pasien yang dilakukan investigasi kontak itu justru meningkat sedikit, atau mungkin hampir sama. Di puskesmas juga seperti itu, jadi sebagian besar kasus yang diinvestigasi kontak itu adalah kasus-kasus pasien di puskesmas, itu tiga perempatnya sudah dilakukan investigasi kontak. Untuk pemberian pengobatan pencegahannya, ini juga kami cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata nasional, ada sedikit peningkatan di tahun 2020, tetapi justru turun di tahun 2021. Ini slide terakhir saya, jadi kalau kita melihat secara sekilas untuk capaian program TB di Mimika selama pandemi tahun 2020-2021, kami merasa program TB di Mimika ini sudah cukup bagus dalam mempertahankan performansinya, dan cepat kembali ke performans awal sebelum terjadi pandemi, dan program investigasi kontak yang dulu kami inisiasi, itu sekarang sudah menjadi kegiatan rutin di Tim Mika, dan menjadi salah satu kebanggaan dari program TB di Mimika juga, karena beberapa teman-teman kami di puskesmas, di puskesmas Tim Mika Jaya, puskesmas Wania, itu baru saja juga menang menjadi puskesmas dengan pemeriksaan investigasi kontak dan pemberian TPT terbanyak di Indonesia. Mungkin sementara itu saja, karena waktunya pendek nanti bisa dibahas sambil diskusi. Terima kasih Mbak Krista. Terima kasih banyak Mbak Sasi atas paparannya, jadi juga cukup menarik program di Tim Mika ini, karena menggunakan pendekatan tadi, continuous quality improvement, kemudian lebih pada penguatan kapasitas petugas kesehatan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan layanan TB, dan memang selama pandemi agak terdampak, tetapi kemudian bangkit kembali dari apa yang disampaikan oleh Mbak Sasi tadi. Baik, terima kasih. Sekarang telah hadir dua pembahas untuk memberikan ulasan pada presentasi-presentasi ketiga narasumber kita. Yang pertama telah hadir Dr. Setiawan Jati Laksono, atau yang bisa dipanggil oleh Pak Wawan, beliau adalah TB Team Leader WHO Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman yang cukup panjang sebagai National Professional Officer untuk TB, leprosi, dan buruli ulcer di WHO Indonesia. Sebelumnya juga pernah menjadi Senior TB Technical Officer for PMDT di KNCV, dan sebagai National Professional Officer untuk TB, leprosi, dan buruli ulcer di WHO Indonesia 2012-2019, 2019. Jadi perjalanannya cukup panjang. Tidak memperpanjang waktu, saya serahkan waktu Pak Wawan untuk bisa memberikan ulasannya. Silakan, Pak Wawan. Terima kasih, Mbak Krista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Tadi sudah ada tiga paparan yang sangat menarik sebetulnya dari sisi update tentang hal-hal baru kekinian terkait dengan TB yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Untuk paparan pertama tadi terkait dengan PCS, Pasien Cost Survey, sebetulnya ini kita melihat bahwa ini adalah missing disease terakhir dari impact TB miliknya Indonesia yang kita belum dapat datanya selama ini. Kalau untuk insiden, kita sudah dapat lama, berbagai metode, bahkan metode kita yang terkini sudah termasuk metode yang terbaik untuk memperkirakan insiden. Kemudian untuk mortality, kita juga sudah dapat, meskipun masih menggunakan modeling dan masih juga tergantung pada bukan kepada sistem vital registration yang benar-benar mantap, masih menggunakan sampel vital registration. Ini mungkin merupakan satu area nanti yang harus kita pikirkan ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah isu mengenai catastrophic health expenditure untuk pasien TB. Karena kita secara global sepakat bahwa harus zero pada tahun 2020. Tapi fakta membuktikan di global masih 47%, di Indonesia lebih baik dikit, 34%. Nanti mungkin Pak Anwar Fuadi yang akan membahas lebih detail terkait itu, karena beliau ini yang alinya. Tapi kami melihat dari sisi impact-nya kepada program. Kalau dari sisi hasil, tadi sudah dipaparkan, ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat, misalnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sekufu dengan kita, dari sisi sosial ekonomi, kemudian demografi, kultur, sistem layanan kesehatan, misalnya yang paling dekat dengan Filipina, ternyata kita sama. Berarti ada satu kesamaan. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang tidak sekufu, beda masyap ini ya Pak Doni, itu ternyata jegleknya banyak. Jadi ada faktor-faktor mendasar yang mendasar itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membawa hasil ini menjadi polisi. Itu yang paling menantang saat ini. Karena dengan angka sebesar itu, meskipun tidak sebesar global, berarti ada hal-hal yang harus dipikirkan bagaimana untuk melakukan adjustment, supaya tidak mempengaruhi kegiatan penanggulangan TV yang kita lakukan. Nah, ini tentunya perlu dideseminasikan ke pengambil keputusan, tidak hanya di Kementerian Kesehatan. Karena untuk intervensinya adalah memerlukan pendekatan yang sifatnya multisektor. Nah, kelanjutannya adalah, saya kira riset-riset lanjutan setelah ini sangat diperlukan, karena ada beberapa hal yang perlu didetailkan mengenai hasil tadi. Juga bagaimana kita bisa memiliki satu kajian yang komplit tentang isu burden ini. Nanti mungkin kalau ada peneliti yang tertarik, mengkaitkan ini misalnya dengan knowledge, attitude, praktis pasien TV di Indonesia, pasien pathway analysis-nya yang model seperti itu di Indonesia. Kemudian, kalau ada yang tertarik juga mengkaitkan di financial landscape analysis untuk social protection-nya. Karena jangan-jangan kita merekomendasikan ini, tapi landscape social protection kita belum mampu untuk menangkap itu. Nah, ini yang tantangan berikutnya. Ini di regional kita juga ditantang, Pak Doni, Pak Anwar, bahwa ada nggak yang dari Indonesia tertarik untuk meneliti financial landscape analysis? Levelnya jangan level Bantul, Sleman, Kulonprogo, regional, Asia Tenggara. Nah, ini ada peluang. Jadi, untuk riset-riset keberdepan, ini kita juga harus mulai bermain di luar zone nyaman kita ini sepertinya. Kemudian, untuk domino, tadi karena Prof. Ari menyampaikan, masih dalam proses ini ya, Prof. Mungkin kalau dari sisi dampak, itu semua sudah merasakan. Tetapi, analisis mengenai dampak itu secara dicari data, kemudian analisisnya yang mantap, itu memang masih diperlukan. Terutama untuk kepentingan mitigasi. Contohnya yang saat ini menarik adalah didiskusikan di level global adalah kenapa dari sekian negara yang terdampak berat oleh COVID ini mulai relatif bangkit, tapi Indonesia masih terlambat untuk bangkitnya. Itu kan menarik. Ada apa? Apakah di health systemnya yang bermasalah atau dari sisi pengguna layanan kesehatannya yang ada permasalahan? Nah, ini yang mungkin menarik untuk topik berikutnya. Nah, untuk poin-poin yang tadi disampaikan Prof. Ari, sebetulnya ada beberapa catatan yang mungkin karena masih berproses, mungkin bisa dipertimbangkan ya, Prof. Terkait tadi dengan kohort pre-pandemik dan selama pandemik. Itu memang satu perbandingan yang menarik. Tapi ada di durante pandemiknya, itu mungkin juga bisa dipertajam dengan apa yang terjadi di kita ketika pandemiknya itu masih tiarap, gelosor-gelosor, sama ketika dia naik dengan tajam. Itu ternyata mungkin akan ada perbedaan karena kita lihat piknya kita itu hampir di penemuan kasus, itu hampir sama dengan apa yang terjadi di COVID. Tapi dalam artian kebalikan, ketika pandemiknya naik, penemuan TB-nya itu tiarap. Nah, ini menurutnya akan ada kajian yang menarik. Nah, tadi yang terkait dengan determinan yang dilihatkan dari sisi logistik pendanaan. Satu poin yang kemarin kita diskusikan di waktu penyusunan catch-up plan adalah situasi human resource. Karena disrupsi ini juga dipengaruhi pergeseran tenaga. Berapa wasor yang dikorbankan untuk COVID, berapa dokter-dokter kita di layanan yang harus bertanggung jawab kepada COVID, dokter Erlina Burhan misalnya, beliau COVID-19, macam-macam, akhirnya ke COVID juga. Nah, ini kan salah satu contoh yang mungkin perlu dilihat dari sisi tersebut. Kemudian terakhir terkait dengan tadi metode deep interview-nya, tadi kan sudah banyak sekali apa yang disampaikan. Tapi mungkin poin tentang apa yang mereka harapkan, itu mungkin perlu diangkat. Karena selama ini kita melakukan evaluasi di tingkat pusat misalnya, itu berdasarkan pendapat-pendapat. Tetapi suara dari mereka itu saya kira perlu didengarkan. Jadi di hasil interview-nya mungkin kalau ada harapan yang mereka harapkan, ini mungkin bisa masuk. Untuk stratum tadi, dokter Sasi di Timika, Timika memang menjadi sorotan, beberapa monef diundang untuk menyampaikan karena termasuk kabupaten, distrik yang relatif stabil, recover-nya juga relatif cepat. Tetapi ada poin-poin yang menarik tadi untuk diteliti lebih lanjut. Terutama tadi, kita menghadapi tantangan bahwa polisi itu bergerak terlalu cepat dibanding kecepatan teman-teman untuk mengabsorb, menelaah itu, kemudian mengimplementasikan. Makanya tadi terkait dengan continuous quality improvement itu, menarik untuk diperjelas. Kemudian tantangannya adalah, kalau nanti Budiara masih ada di sini adalah, bagaimana kalau kita memang mau expand, how sama how much-nya. Budiara mesti akan tanya how much-nya. Jadi, butuh apa untuk bisa melakukan itu. Kemudian, terkait ini mungkin tidak untuk keseluruhan, mungkin ini juga jadi catatan bahwa program ini butuh satu, composite indicator untuk menilai progres kita recover, mitigate dululah, mitigate dan recover akibat dampak COVID ini. Nah, itu yang mungkin perlu dibantu ini Prof. Ari, Pak Doni, Mbak Sasi, bagaimana program bisa merumuskan itu, supaya program bisa memantau progres di level-level pelaksana terkait dengan dampak pandemi ini. Nah, ini kan kita harus melihat dari sisi komitmen, sumber daya manusia, logistik, duit, dan macam-macam. Ini apakah nanti bisa dibuatkan semacam sistem scoring untuk melihat respon di masing-masing kabupaten dan kota. Kemudian yang terakhir, waktunya mungkin kalau masih ada, terkait dengan riset-riset TB COVID ini. Kita melihat banyak sekali riset-riset COVID yang dilakukan di Indonesia, mungkin ini Prof. Ari dan teman-teman di JEDZ, bisa melakukan semacam, kalau kita di WHO, di global maupun regional, kita melakukan PCC, evaluasi terkait dengan population, konteks, dan konsep dari riset-riset yang ada. Nah, ini mungkin bisa diintroduksi di Indonesia, terkait dengan riset-riset yang ada, kemudian dianalisis, sehingga nanti misalnya informasi strategis berdasarkan riset ini, tidak hanya melalui policy brief yang kemarin sudah disusun, tetapi bisa disampaikan secara lebih detail. Misalnya di Indonesia ada sekian riset terkait dengan TB COVID, kemudian konteksnya apa saja, apakah di primary care atau di secondary care terkait dengan penemuan kasus atau pencegahan, kemudian juga populasinya di mana, di nasional, kabupaten, kota, tadi yang disampaikan dokter Sasi kan levelnya di Mimika, di Timika atau Mimika? Timika. Kabupatenya Mimika, kotanya Timika. Nah, itu yang sering salah kan, T dama M-nya. Nah, di situ mungkin yang nanti akan bisa, karena policy-policy yang butuh dukungan itu. Saya kira kalau nanti entah dari ZC, entah dari UPM juga bisa melakukan itu, saya kira akan sangat membantu bagi program. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau terlalu panjang, terima kasih. Prehensif ya untuk ketiga proyek kami yang tentunya akan sangat bermanfaat. Nah, sebelumnya. Selanjutnya sudah ada pembahas yang sudah hadir jauh-jauh, dari Perancis sudah hadir, Mas Ahmad Kuwadi. Mohon host untuk menampilkan CV dari Mas Ahmad Kuwadi ini. Mas Ahmad Kuwadi ini adalah seorang dosen FKUI dan bagian dari Jet Seti di Indonesia. Beliau saat ini adalah peneliti di International Agency of Research on Cancer di WHO, World Health Organization. Kemudian beliau juga jabat sebagai scientific committee di Indonesian Health Economic Association, Inahea, dari tahun 2020 sampai sekarang, dan sebagai anggota International Health Economic Association The Union Sparks Network and Indonesian Medical Association. Nah, Mas Ahmad Kuwadi, saya tidak akan memperpanjang waktu. Silakan untuk dapat memberikan ulasannya kepada Presiden Tartada. Silakan, Mas Ahmad. Baik, terima kasih, Bu Krista. Terima kasih juga untuk teman-teman di UGM, Prof. Ari, Mas Doni, Mbak Sasi. Ulasan dan report tadi presentasinya sangat menarik dan sangat penting. Saya ingin menyoroti saja dari satu sisi, tadi Pak Setiawan sudah banyak sekali yang saya tidak perlu bahas lagi, tapi dari sisi impact COVID terhadap tuberculosis. Saya coba masuk dari tadi presentasi pertamanya Pak Doni ya, bahwa katastrofi cost temuan kita tidak terlalu jauh beda ya, dari 2018 ke 2021, dan komponen costnya juga tidak terlalu beda. Jadi paling banyak income loss dan nutritional support, nutritional costnya. dan ini menjadi menarik karena kita sudah punya pembiayaan tuberculosis tersendiri. Kalau boleh dibilang itu sistemnya fragmentatif dan lain-lain, silakan, tapi itu sudah ada, tapi ternyata katastrofi costnya masih tinggi. Insiden katastrofi costnya tinggi. Dan ternyata pengeluaran cost pasien-pasien kita bukan dari medical direct cost, direct medical costnya, tapi justru di luar dari itu. Dan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan tadi, ini justru menarik kita harus melihat, kalau tadi bahasanya Pak Wawan tadi apa, landscape social protection kita. Makanya kita dari-dari sini, saya pikir tidak perlu. Ini memang banyak sekali kritik juga terhadap tuberculosis, karena memikirkan, memikirkan, mengukur katastrofi cost, insiden katastrofi cost untuk tuberculosis itu menjadi sangat eksklusif. Kok cuma tuberculosis saja, kenapa tidak yang lain? Kita juga harus berpandangan secara lebar bagaimana lanskap social protection kita bisa dimasukkan. jangan sampai nanti misalnya kita memberikan policy, dan policy tersebut hanya ditujukan untuk pasien-pasien tuberculosis, padahal bisa jadi katastrofi cost yang muncul pada pasien-pasien tuberculosis itu akibat dari ketiadaan social support, social economic support yang sebenarnya dibutuhkan bahkan ketika mereka belum menjadi pasien tuberculosis. maka perlu ada integrasi yang besar, misalnya apakah kita bisa menyoroti kemungkinan dengan program keluarga harapan, dan lain-lain yang sifatnya lebih general dan lebih besar, bentuknya family support, sekarang di Indonesia punya program keluarga harapan, kalau di Brazil mereka punya Bolsonar, family support seperti itu juga, bagaimana kita bisa menyusun ke arah sana, karena komposisi cost yang keluar bukan dari direct medical cost dengan pola pembiayaan yang sekarang. Dan ini tadi juga berkaitan dengan Prof. Ari dan Mbak Sasi, dengan adanya COVID, tadi outreach-nya menjadi berkurang, delay-nya mungkin menjadi bertambah, kalau delay-nya bertambah, kemudian terjadi delay diagnosis, delay treatment, kemungkinan job loss-nya juga semakin tinggi, income loss-nya juga semakin tinggi, ini COVID-nya semakin memperburuk situasi. Itu bukan sekadar orang yang punya tuberculosis saja, tapi orang yang di luar tuberculosis juga punya kendala yang sama dengan itu. Sekarang orang dengan diabetes, orang dengan penyakit jantung dan lainnya, apalagi tadi Pak Prof. Ari menyampaikan ada masalah dengan stigmatisasi, kekhawatiran orang didiagnosis TB, takutnya nanti di-COVID-kan, sehingga mereka nggak mau pergi. Padahal dengan menahan-nahan itu, kemungkinan cost yang terjadi di belakang, sistem tinggi dan itu memperparah situasinya. Dan saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wawan juga, kita harus, ini policy selama ini sebelum, pada saat COVID-19 itu muncul, policy muncul juga secara intuitif saja. Apa sih yang kemungkinan, skenario-skenaryonya sehingga kita laksanakan seperti ini. Dan riset-riset seperti ini menjadi sangat penting untuk bisa memformulasikan, kalau tadi bahasanya Pak Wawan mengajas, memformulasikan policy menjadi lebih solid lagi. Dan ini juga teman-teman yang di tempat lain, bukan hanya dari UGM, teman-teman yang lain juga harus bisa memberikan kontribusi yang baik. Dan peluang untuk, peluang bukan peluang saja, tapi lahan untuk bisa melakukan riset ini juga semakin banyak. Kalau tadi Pak Doni bicara tentang riset di economic impact-nya, Pak Prof. Ahri bicara tentang dampak terhadap layanan tuberculosis dan HIV, ada banyak sekali riset yang perlu dikembangkan juga, yang kalau dalam bahasa, sekarang ada cheese layer, yang masing-masing pasti punya limitasinya tersendiri. Tapi kalau dikerjakan semuanya, dikerjakan dengan integratif, dan salah satu kuncinya, saya pikir setelah kita melewati masa COVID-19 selama 2 tahun ini, kalau bahasanya Pak Madu Karpai itu kan dulu COVID-19 belajar dari TB, sekarang TB belajar dari COVID. Nah bagaimana caranya kita juga belajar dari COVID, bahkan mungkin perlu untuk mengintegrasikan, kita mulai berpikir bahwa tidak perlu lagi bahwa ini programnya TB, ini programnya HIV, ini programnya letter, tapi bagaimana mengintegrasikan itu. jadi enggak lagi ini sistem, tadi kalau bicara di sesi yang pertama, bukan sekadar interoperabilitasnya saja, tapi bagaimana, yaudah enggak usah bikin banyak-banyak, bikin aja satu, yang bisa kita pakai semuanya. Jadi saya pikir itu tanggapan dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bisa memancing diskusi yang lain. Terima kasih banyak Mas Ahmad Fuladi atas ulasannya, kita hanya punya waktu satu menit, mungkin dari narasumber kita, Pak Doni, Bu Ari, atau Mbak Sasi, mau ada yang bisa menyampaikan sesuatu, silakan. Pak Doni masih mute? Masih mute Pak Doni, suaranya tidak terdengar, maaf. Oke, mungkin saya sambil nunggu. Baik, terima kasih. Saya kira masukkan dari para penanggap ya, Mas Fuladi, kemudian Mas Wawan, itu sangat berharga, untuk bagaimana mengemas hasil penelitian ini menjadi kajian kebijakan, karena PR-nya di situ. Kemudian yang kedua adalah juga bagaimana masukan tadi sebetulnya bisa memancing adanya riset problem yang lain. Nah, ini yang saya juga, saya kira kita sangat terbuka justru dengan adanya jaring riset TV Indonesia misalnya, konsep tentang kolaborasi riset, di mana tadi ada Mas Fuladi menyampaikan sis layer, itu bisa kita lakukan untuk riset. Jadi, kalau kita bisa, itu nantinya ya, dengan agenda riset prioritas juga itu merupakan pegangan kita untuk masing-masing, kita akan perannya di mana, dan nanti jet set itu sebagai pemersatu dari berbagai riset ini, jadi satu bahan kajian itu indah sekali, saya kira. Dan kita tentu akan butuh teman-teman seperti Mas Wawan ini yang mendorong hasil-hasil riset ini untuk jadi ditranslasikan ke kebijakan. Demikian, terima kasih sekali atas masukannya. Monggo Pak Doni. Sudah, bisa dengar? Bisa. Saya setuju dengan Prof. Ari bahwa setiap ada temuan riset itu justru membuka banyak pertanyaan riset baru. Dan banyak hal yang kemudian perlu kita eksplorasi lagi, karena itu juga akan semakin memperbaiki beberapa hal yang tadinya mungkin bahkan tidak terpikirkan. Mas Wawan dan Mas Fuad itu menanggapinya dengan baik bahwa satu topik ini ternyata kemudian harus tersambung dengan topik yang lain, menimbulkan pertanyaan yang lain. Dan saya rasa saya kembali setuju dengan Bu Ari bahwa kita sudah punya jejaring peneliti TV di Indonesia. Ini bisa jadi awal, ini juga bisa menjadi satu simpul besar agar kita lebih erat berjejaring. Tidak hanya yang sekarang terjadi masih pada bertukar informasi, tetapi mungkin sekarang kita bisa berjejaring juga untuk melakukan riset-riset secara bersamaan. Jadi kami sebagai institusi riset sangat terpukar untuk itu, untuk berjejaring. Terima kasih. Mungkin singkat saja dari saya tadi, mumpung ada Mas Awan dari WHO di sini dan banyak teman-teman dari Substansi TV juga, Bu Tiara juga mungkin saya usul kalau bisa kita lebih banyak investasi pada ujung tombaknya program TV, yaitu juru-juru TV di lapangan itu yang mungkin perhatian lebih banyak diberikan kepada mereka dan peningkatan tadi semacam soft skills yang menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Dan kemudian juga pelatihan-pelatihan yang resmi mungkin selama dua tahun pandemi ini cukup berkurang frekuensinya. Mungkin tadi mengembangkan juru-juru TV yang bisa memberikan pelatihan, memilih mereka yang bagus-bagus sehingga bisa dijadikan trainer untuk di provinsi tertemput, mungkin juga bisa menjadi salah satu cara untuk mempercepat pengembangan kapasitas para juru TV di puskesmas dan di rumah sakit. Mungkin itu usulan saya, karena itu yang menurut saya paling saya dapatkan adalah kalau kita tidak memperkuat, memberdayakan para juru TV, ini mungkin sulit sekali untuk kita bisa mencapai target eliminasi TV 2030. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Doni, Bu Ari, Mbak Sasi, Pak Awaman, dan juga Mas Ahmad Wadi atas waktunya. Ini karena keterbatasan waktu, jadi kita harus akhiri sampai sesi ini sampai jam sekarang. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Mbak Karisma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.